Review singkat tiga buku mengenai Artificial Intelligence oleh Hendra Harahap. Buku pertama, Simply Artificial Intelligence, DK Limited 2023. Buku ini menceritakan tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang sejarahnya sebenarnya sudah dimulai sejak jaman kuno, dalam mitologi Yunani dan Cina, kemudian di abad 18, namun berkembang pesat seiring perkembangan komputer digital. Model kecerdasan buatan yang awal, disebut Classical AI, dibuat menggunakan logika atau rumusan yang baku. Perkembangan selanjutnya adalah Statistical AI untuk menangani hal-hal yang tidak mudah dirumuskan dengan logika semata, yaitu yang terkait dengan persepsi dan penginderaan atau sensory. Statistical AI menggunakan teknik-teknik dari ilmu statistik seperti Teorema Bais dan Rantai Markov yang membuat komputer dapat belajar untuk melakukan tugas-tugas yang rumit. Metode belajar AI ini ada yang dengan atau tanpa supervisi manusia dengan diberikan data yang banyak. Aplikasi dari kecerdasan buatan, kombinasi klasikal dan statistical AI, antara lain, fungsi pencarian dan rekomendasi di internet, pendeteksian serangan dan penipuan online, prediksi harga saham, penelitian tentang protein dan antariksa, dokter digital dan pemantauan kesehatan otomatis, Internet of Things, yaitu terhubungnya bermacam alat dengan berbagai sensor, pertanian pintar, pengenal suara dan penginderaan pintar lainnya, penerjemah otomatis, robot, mobil, dan termasuk juga persenjataan pintar. Pertanyaan filosofis yang muncul adalah apakah robot akhirnya akan punya kesadaran? Dan kalau ya, apakah robot perlu diberikan hak dan kewajiban yang sama seperti manusia? Terakhir, buku ini mengingatkan bahwa banyak mitos yang berlebihan terkait kecerdasan buatan, terutama tentang bahayanya. Sebenarnya, kecerdasan buatan itu tergantung kepada manusia pembuatnya. Akan berbahaya kalau digunakan tanpa batasan etika dan regulasi, atau diajari dengan data yang salah atau interpretasi dari output yang salah. Para ahli percaya bahwa manusia akan mengalami masa keemasan atau keberlimpahan dengan semakin majunya kecerdasan buatan. Para robot akan bekerja untuk manusia. Dan manusia dapat menikmati waktu luang untuk mengejar mimpi-mimpinya. Buku kedua, AI and the Future of Education, Pritensyah, 2023. Buku ini mengingatkan bahwa para pendidik dan sistem pendidikan harus berubah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan dunia baru, yang berubah pesat dengan perkembangan artificial intelligence, atau kecerdasan buatan. Dunia kerja akan berubah di mana peran manusia akan sangat berkurang di bidang retail, karena tidak perlu kasir, transportasi, karena adanya mobil tanpa pengemudi, manufaktur, dengan robot pekerja, data entry, layanan konsumen, copywriting, akuntansi, legal, pengobatan, dan keuangan. Namun akan banyak muncul pekerjaan baru di industri kreatif, layanan kesehatan, pendidikan, layanan sosial seperti counseling dan terapi, dan juga lead bank. Untuk mampu beradaptasi di era baru AI, diperlukan kemampuan teknis, yaitu terkait pemrograman, analisa data, cyber security, lalu kemampuan pemecahan masalah, kreativitas, kecerdasan emosional, dan kemauan untuk terus belajar atau lifelong learning. Buku ketiga, Our Final Invention, Artificial Intelligence and the End of the Human Era, James Barat, 2023. Buku ini memberikan peringatan pada kita bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah penemuan yang berbahaya, yang akan menyebabkan musnahnya manusia dari bumi ini. Penulis berargumen bahwa artificial intelligence atau AI yang saat ini masih sempit cakupannya akan semakin berkembang menjadi artificial general intelligence atau AGI dan kemudian menjadi artificial super intelligence atau ASI yang akan jauh melampaui kecerdasan manusia. Dan ASI ini akan menyebabkan ledakan kecerdasan buatan. Karena kalau manusia saja mampu menciptakan AGI dan ASI, maka ASI akan menciptakan sesuatu yang di luar jangkauan nalar kita. Peringatan akan bahaya ini sepertinya tidak terlalu didengar. Dan malah banyak negara dan perusahaan besar saling berlomba untuk menciptakan AI. Karena memang pemenangnya akan meraup banyak keuntungan. Seperti halnya perlombaan penguasaan persenjataan nuklir pasca Perang Dunia II. ASI tidak akan terbendung dan tidak akan peduli pada manusia. Karena memiliki dorongan untuk terus semakin efisien, dorongan untuk mempertahankan eksistensi, dorongan untuk menguasai sumber daya dan kreativitas, yang mungkin menghambat laju AI adalah kalau ternyata biaya yang dibutuhkan terlalu mahal, atau kalau untuk mencapai AGI ternyata terlalu sulit. Mengenai biaya, menurut penulis tidak akan menjadi masalah kalau negara-negara sudah ikut serius membiayai. Sedangkan terkait sulitnya mencapai AGI, menurut penulis sudah banyak kemajuan yang dicapai dari pendekatan yang mencontoh cara kerja otak manusia. Cara yang mungkin dapat ditempuh untuk menyelamatkan manusia adalah dengan dari semula membuat perangkat keras AI memiliki umur tertentu atau apoptosis yang akan mati sendiri pada waktunya. Dan hanya manusia yang dapat hidup lagi dengan bantuan manusia. Cara kedua, dengan mengurung AI tetap di dunia virtual dan membatasi pengaruhnya pada dunia nyata. Membatasi sesuatu yang kecerdasannya jauh dari manusia tentu akan sulit. Demikian review singkat tiga buah buku mengenai Artificial Intelligence. Nantikan episode review buku lainnya.